Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama memasak udang dan tempe kuah santan dan ini bahan-bahannya ini ada 250 gram udang yang sudah tak buang kepalanya dan tak cuci bersih 1 papan tempe yang sudah tak potong dadu kecil-kecil ini tempe seharga 5 ribuan 150 gram buncis yang sudah tak potong memanjang 600 ml santan encer 200 ml santan kental bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 5 siung bawang putih 7 butir bawang merah 1 jempol jahe 1 ruas kunyit 3 butir kemiri 1 sendok teh ketumbar 5 biji cabai rawit 5 biji cabai merah bumbu tambahannya 3 butir bawang merah yang sudah tak iris tipis 10 biji cabai rawit putuh 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 batang serai yang sudah tak geprek 1 ruas lengkuas yang sudah tak geprek garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya langkah pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya kita masukkan kemiri, ketumbar, jahe, kunyit bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah kita masukkan semua tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus kita tumis bumbu-bumbunya sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang merah irisnya dulu kita tumis bawang merahnya sampai harum lalu bawang merahnya sudah harum kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan lalu kita masukkan serai lengkuas daun jeruk daun salam kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanah lalu bumbu-bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan udangnya tempe kita aduk-aduk kita tumis udangnya sampai berubah warna dan tempenya setengah matang kemudian kita masukkan santan encernya lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya kita aduk-aduk kita masak udang dan tempenya sampai matang kalau udang dan tempenya sudah matang kita masukkan buncis dan cabai rawit putuh kita aduk-aduk kita masak sampai buncisnya matang kalau semuanya sudah matang kita masukkan santan kentalnya ini kita aduk-aduk terus sampai santannya mendidih supaya santannya tidak pecah jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam, gula, kaldu bubuk bisa ditambahkan ini bisa icip-icip, berasanya bisa pas bisa enak banget udang dan tempe kuah santan sudah matang tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia udang dan tempe kuah santan sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap gurih, pedes pokoknya benar-benar mantul pol ini satu paket dapat sayur dapat lauk dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati